Seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029 mengikuti orientasi yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri di Hotel Merkir Ancol, Jakarta Utara selasa 3 September 2024. Kegiatan tersebut sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2024 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Pada kesempatan itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS Zahri Nanurbaiti menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat sebagai pembekalan wawasan dan fungsi legislatif. Pembekalan untuk kami yang memang baru akan mulai bekerja. Semoga dengan acara ini kami harapkan mampu memberikan wawasan, kemudian juga adanya hal-hal baru yang nantinya mempermudah kami dalam bekerja turun ke dapil kami. Hal senada diungkapkan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Golkar, Dadiyono, yang mengatakan orientasi itu merupakan hal yang bermanfaat untuk Dewan dalam menjalankan fungsinya mengabdi kepada masyarakat. Si tanggapan sedikit Pak, testimoni terkait kegiatan ini Pak. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, saya sudah ambil check-in DPRD dalam rangka orientasi Bintek dari Kementerian Krim. Saya akan ikuti Bintek ini sebagai pembekalan, agar nanti ke depannya saya benar-benar bisa menjadi bagian wakil masyarakat DKI. khususnya DPRD dan Jakarta pada umumnya, agar saya bisa maksimal nantinya mengabdi memang buat masyarakat itu tujuan utama saya. Di komisi apapun, saya akan bekerja sebaik-baiknya. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!